Halo, saya Hendro Gunawan akan melanjutkan materi kuliah analisis real. Dalam video ini, saya akan melanjutkan materi tentang fungsi kontinu, khususnya tentang aritmetika fungsi dan komposisi fungsi. Misal A himpunan bagian dari R, F dan G fungsi dari A ke R, dan K anggota R. Dalam pembahasan limit fungsi, kita sudah mendefinisikan F plus minus G, K kali F, F kali G, dan F per G. Sekarang, jika F dan G kontinu di C anggota A, bagaimana dengan fungsi-fungsi bentukan di atas? Itu pertanyaan yang akan kita jawab dalam video ini. Teorema pertama ini menyatakan, misal A himpunan bagian dari R, F dan G fungsi dari A ke R, dan K anggota R. Misal F dan G kontinu di C anggota A. Maka, yang pertama, F plus atau minus G, K kali F, dan F kali G kontinu di C. Yang kedua, F per G juga kontinu di C, asalkan Gx tidak sama dengan 0 pada interval C minus delta, C plus delta iris A untuk suatu delta positif. Artinya, menggunakan teorema-teorema limit fungsi, untuk yang pertama, jika F dan G kontinu di C, maka kita mempunyai limit Fx untuk X menuju C sama dengan Fc, dan limit Gx untuk X menuju C sama dengan Gc. Berdasarkan teorema-teorema limit fungsi, limit F plus atau minus Gx untuk X menuju C sama dengan limit Fx untuk X menuju C plus atau minus limit Gx untuk X menuju C, yang sama dengan Fc plus atau minus Gc. Demikian juga limit Kfx untuk X menuju C sama dengan K kali limit Fx untuk X menuju C sama dengan K kali Fc, dan limit Fx kali Gx untuk X menuju C sama dengan limit Fx untuk X menuju C kali limit Gx untuk X menuju C. Dan ini sama dengan Fc kali Gc. Jadi terbukti bahwa F plus atau minus G, K kali F, dan F kali G semuanya kontinu di C. Untuk hasil bagi, pertama kita catat bahwa bila C merupakan titik klaster A, F per G juga terdefinisi di sekitar C. Berikutnya jika C merupakan titik terisolasi, maka F per G kontinu di C per definisi. Jadi yang perlu kita bahas adalah kasus khusus di mana C merupakan titik klaster A. Dalam hal ini kita mempunyai limit Fx per Gx untuk X menuju C sama dengan limit Fx untuk X menuju C per limit Gx untuk X menuju C. Dan ini sama dengan Fc per Gc. Ini berarti bahwa F per G kontinu di C. Demikian bukti teorema 1 yang pada dasarnya hanya merupakan konsekuensi dari teorema-teorema limit fungsi untuk berbagai bentukan fungsi melalui operasi aritematika. Tambah, kurang, kali, dan lagi. Sebagai akibat teorema 1, kita memiliki fakta ini bahwa fungsi polinom dan fungsi rasional merupakan fungsi yang kontinu di setiap titik dalam daerah asalnya. Khususnya untuk fungsi rasional, penyebut tidak boleh sama dengan 0 tentunya. Selanjutnya kita akan membahas komposisi dua fungsi. Jika F fungsi dari A ke B dan G fungsi dari B ke R, maka kita definisikan fungsi komposisi GoF, kita membacanya demikian, yang terdefinisi dari A ke R sebagai fungsi ini. GoF di X sama dengan G dihitung di Fx. Dan ini terdefinisi untuk semua X anggota A. Teorema ketiga ini berbunyi, misal A dan B himpunan bagian dari R, F fungsi dari A ke B dan G fungsi dari B ke R. Jika F kontinu di C anggota A dan G kontinu di B yang sama dengan FC, maka G komposisi F kontinu di C. Buktinya sebagai berikut, ambil epsilon positif sembarang. Pertama kita pilih delta positif sedemikian sehingga jika Y anggota interval B minus delta koma B plus delta iris B, maka nilai mutlak G Y minus G B lebih kecil daripada epsilon. Ini merupakan konsekuensi dari G kontinu di B. Di sini B sama dengan FC. Selanjutnya, kita pilih gamma positif sedemikian sehingga jika X anggota interval C minus gamma koma C plus gamma iris A, maka nilai mutlak Fx minus FC lebih kecil daripada delta. Atau Fx anggota B minus delta koma B plus delta. Ingat bahwa B di sini sama dengan FC. Ini merupakan konsekuensi dari hipotesis bahwa F kontinu di C. Nah, Fx dalam hal ini merupakan anggota B, sehingga dari kesimpulan terakhir kita peroleh bahwa Fx anggota interval B minus delta koma B plus delta iris B. Nah, bila kita tengok apa yang kita punya pada paragraf di atas, maka kita simpulkan bahwa nilai mutlak G Fx minus G Fc lebih kecil daripada epsilon. Karena Y sama dengan Fx di sini memenuhi kondisi di atas tadi. Ini berarti bahwa G komposisi F kontinu di C. Demikian bukti teorema 3. Sebagai soal latihan, ada dua soal di sini. Silahkan baca dan coba jawab. Untuk yang kedua, Anda diminta membuktikan bahwa fungsi bentukan dari F dan G yang kontinu di C, seperti ini, merupakan fungsi yang juga kontinu di C. Oke, silahkan coba dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.